Tak kurang dari 1.300 guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap di Kota Malang, tahun ini direncanakan akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. 40 sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri, dan taman kanak-kanak akan diperbaiki, sehingga mutu dan kualitas pendidikan akan lebih baik lagi. Hal itu disampaikan PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Kamis 2 Mei. Kami atas nama panitia penyelenggara mengaturkan selama... Mengeju pada kebijakan Kementerian Pemberdaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Kota Malang, mendapatkan kuota sebanyak 3.600 tenaga kontrak yang dapat diangkat menjadi ASN. Maka dari itu, tak kurang dari 1.300 guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap di Kota Malang, tahun ini direncanakan akan diangkat menjadi aparatur sipil negara ASN. Disampaikan, usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Balai Kota Setempat, Kamis 2 April, PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, selain itu, pengangkatan tersebut terdapat 40 sekolah yang akan mendapatkan perbaikan gedung dan penambahan sarana-prasarana. Sebagai kota yang mengusung label Kota Pendidikan, maka ditargetkan mutu dan kualitas pendidikan akan lebih baik lagi. Dengan demikian, nantinya akan melahirkan generasi masa depan sesuai harapan bersama. Ada beberapa mungkin yang harus kita perjuangkan saat ini, yang memang status dari tenaga-tenaga kontra ya, mereka dari keluhan-keluhan ya, dari GTT, BTT, ya harapannya kemarin pada saat kita dikumpulkan Mempan, dan ada juga presentasi dari Pak Menteri Pendidikan, memang kalau di tahun 4 ini mudah-mudahan semua yang menjadi keluhan, terutama GTT dan BTT ini bisa termasuk. Kita jadi PM. Pengangkatan guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, perbaikan gedung dan sarana sekolah ini, menjadi istimewa pada momentum Hari Pendidikan Nasional kali ini. Dalam kesempatan ini, Pemkot Malang turut menyerahkan sejumlah penghargaan bagi siswa berprestasi. Selain itu, bantuan turut diberikan oleh salah satu bank plat merah untuk perbaikan beberapa gedung sekolah. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaful Afandi, Kantor Berita Antara, Muartaka.